Makanan Internasional Di antaranya adalah Gonzo's yang terletak di Mall Lotte Shopping Avenue. Bernuansa biru dan kuning, Gonzo's memiliki perbedaan dengan restoran Meksiko lainnya. Di sini menyajikan makanan yang berasal juga dari Texas. Sahabat Salihah sebenarnya bukan cuma Nacos aja yang jadi ciri khas makanan Meksiko. Seperti yang tersedia di Gonzo's, ada beberapa makanan yang begitu menarik dan kalau di Gonzo's punya satu makanan yang benar-benar khas yaitu Takoria. Takoria ini adalah Mexican street food, di mana nanti customer bisa meracik sendiri makanan dengan tingkat kepedasan, keasaman sendiri. Terus yang kedua kita punya kasadia. Kasadia itu adalah perpaduan antara cheese, nanti fillingnya ada macam-macam. Ada beef, ada chicken, terus ada yang vegetarian juga bisa dicampur dengan mozzarella, anin, dan chili cornflakes. Nanti disajikannya ada guacamole, sour cream, tomato salsa, berikut dengan chip. Nah, untuk yang nanti kita akan sajikan itu ada carne asada latana. Nah, jadi kita di Gonzo punya tax pack favorit sendiri, di mana pilihannya bisa ada chicken plate, seafood plate, berikut dengan carne plate atau beef. Nah, itu salah satu termasuk ada namanya carne asada latana. Burrito itu ini salah satunya, orang pembeliannya kalau makan Meksiko itu taco dan burrito ya. Termasuk The Best Seller di Gonzo juga. Burrito itu isinya adalah lettuce, refried bean, Mexican rice, ada jalapeno, terus tomato salsa, sour cream, sama cheese. Nanti itu dia akan dipanggang sebentar, nanti disajikan ada dengan tomato salsa dan tortilla chip. Hmm, terlihat enak dan mengenyangkan ya sahabat salihah. Dan minum sesuatu yang menyegarkan nggak boleh terlewat kalau kamu ke Gonzo's. Biasanya orang kayak India, Meksiko suka yang asem-asem. Tambah ringkul itu termasuk salah satu menu andalan kita. Berikutnya satu lagi ada koko loko. Koko loko itu jadi sparkling, dicampur dengan daun mint, dicampur diracik dengan lemon dan lime, dishak. Nanti akan rasanya mungkin termasuk salah satu ciri khas Gonzo. Gonzo. Buat para pecinta kuliner yang suka mencoba beragam makanan dari berbagai penjuru dunia, Gonzo's bisa dijadikan referensi makan kenyang dengan cita rasa pedas sesuai ciri khas kuliner Meksiko. Harus, wajib. Karena selain unik untuk penggemar makanan yang spicy, itu udah pasti beda dengan yang lain ya. Karena kalau untuk sekali coba makanan go Mexican, itu pasti jadi akan ketagihan. Karena rasa pedas sama keasamannya beda dengan jenis makanan yang lain. Setelah berhasil membuat sahabat saliha tergiur dengan kuliner khas Meksiko, sekarang waktunya menunjukkan ke sahabat saliha keindahan alam Meksiko dengan cerita perkembangan Islam di sana. Kota Meksiko dikenal sebagai salah satu kota yang bisa menenangkan hati bagi para pendatangnya. Karena suasana di kota ini sangat indah alamnya dan jauh dari polusi perkotaan. Salah satu yang menjadi daya tari kota ini adalah bangunan kuno yang berdaerah cantik. Banyak wisatawan lokal maupun asing yang datang tidak hanya sekedar liburan saja, tetapi mereka selalu mengadakan berbagai macam festival budaya. Sahabat saliha sudah tahu belum sejarah Islam di Meksiko? Ternyata Islam sudah berlangsung sejak lama. Terbukti dari banyak suku Indian di sana yang sebelumnya memeluk agama non-muslim, sekarang memeluk agama Islam. Masya Allah. Salah satu wilayah di Meksiko yang bernama Chiapas sering disebut sebagai wilayah termiskin pun menjadi salah satu ancaman. Karena zaman dahulu muslimah yang berhijab jarang sekali ditemui di jalan-jalan. Pada saat Islam belum tersebar di Meksiko, cara bangsa Spanyol untuk menyebarkan agama non-muslim sangatlah tidak etis, yaitu dengan kekerasan. Hal itulah yang ingin dirubah oleh para mu'alaf dalam melakukan dakwah Islam. Salah satunya adalah melarang adanya kegiatan mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam uang, dan memberhentikan masyarakat yang suka minum minuman keras. Suatu hal lain yang membuktikan adalah bahwa masyarakat Meksiko meyakinkan bahwa kata halal itu sangatlah penting bagi mereka. Karena baru-baru ini Presiden Meksiko Enrico Peña Nieto mendatangi dan menjalin kerjasama ekonomi bisnis dengan berbagai negara di dunia. Tidak bisa lihat atau enggak kalau kelompok muslim di Meksiko itu terbagi menjadi empat macam. Salah satunya adalah Sufi, Wahabi, dan yang lainnya adalah Ahmadiyah. Menurut salah satu imam dari Meksiko yang bernama Mustafa ala Eldin, walaupun penduduk Meksiko yang beragama muslim itu minoritas, tapi dalam kurun waktu satu minggu sampai dua minggu pasti ada orang yang memeluk Islam. Tua, muda, laki-laki, maupun perempuan. Jadi, muslim dan muslimah di sana memang semakin meningkat walaupun tidak sebesar di negara-negara lain. Nah, sahabat Salihah udah jelaskan mengenai fakta-fakta Islam di Meksiko. Walaupun banyak sekali kelompok muslim yang ada di sana, tetapi mereka hidup dengan damai. Mereka mengesampingkan peperangan dan hidup sesuai ajaran Islam. Hal itulah salah satu sikap yang perlu ditiru ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!